Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM mampu menjadi solusi memperbaiki perekonomian bangsa yang timpang. UMKM tak sekedar meningkatkan taraf hidup, namun juga untuk menambah lapangan pekerjaan baru. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM menjadi salah satu program Partai Perindo untuk memberdayakan masyarakat ekonomi lemah. Tak hanya dengan memberikan bantuan gerobak, namun juga pelatihan yang berkesenambungan agar para pelakunya bisa mengembangkan usaha. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pedagang ekonomi lemah, yang atau disebut dengan pedagang-pedagang KG-5, di mana mereka dengan mendapat bantuan gerobak dari Perindo, itu mereka dapat menyalurkan kegiatan usahanya lebih baik dengan berdagang secara lebih berkualitas. Hal ini pula yang ditekankan oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, saat memimpin rapat konsolidasi dengan Dewan Pengurus Wilayah DPW dan Dewan Pengurus Daerah DPD seprovinsi Yogyakarta. HT meminta pengurus di daerah untuk fokus membina UMKM. Sebelumnya HT bersilaturahmi dengan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubono ke-10. Dalam kesempatan ini diungkap pula perjuangan Partai Perindo yang ingin Indonesia sejahtera. HT optimis program UMKM bisa meningkatkan perekonomian bangsa bila dikelola dengan tepat. Mengakhiri kunjungannya di Yogyakarta, jajaran pengurus pusat Partai Perindo juga bertatap muka dengan Kapolda Yogyakarta, Brigjen Polisi Prasetya Wahyu Hidayat. Kiprah Partai Perindo harapannya dapat memberikan perubahan, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah di Yogyakarta. Dengan meningkatnya kesejahteraan, otomatis tingkat kriminalitas pun pastinya bisa jauh ditekan. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Emensi Media melaporkan.